Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Halo Sobat Youtube Jumpa lagi bersama saya di Iqlambren Channel Bagaimana kabar Sobat Youtube hari ini? Semoga baik, sehat selalu Dan jangan bosan melakukan perbuatan baik Kepada siapa saja dan dimana saja Salam sejahtera Nah Sobat, pagi ini Saya sedang berada di Halaman Gerja Katolik Santo Gabriel Peruman Kota Baru Di Jalan Giyok Raya No. 1 RT 22 RW 10 Kecamatan Dirjo, Kabupaten Dirjik Nah hari ini Saya diundang oleh Tetangga saya Satu RW juga Bahwa disini akan ada acara Drama Drama Penyalipan Yesus Kristus Pada saat Wafatnya Isa Al-Masih Nah Ini saya Untung saya tidak telat ya Sobat Nah ini Ternyata masih belum dimulai Saya kira ada misal Ternyata bukan misal Cuma drama saja Nah di tempat saya ini Ternyata Diapit oleh tiga gereja Setau saya ada dua Ternyata ada tiga Yang satu Gereja Katolik Yang kedua Gereja Betani Dan di belakang katanya Ada gereja lagi Yaitu gereja Pantai Kosta Ya ini Lokasinya ada di Ini ya Jalan Giyok ya Di lingkar Giyok Ini posisinya Nah disitu kan BP Tempat biasa ya Biasa Berobat ya Nah itu Masjid Mita Fuljana Seperti yang Anda dengar ya Ini Masih Selasana bulan Ramadan Umat muslim pada Masih melaksanakan Tadarus Buat teman-teman yang Sedang merayakan Pasca Saya ucapkan selamat Memperingati Hari Kenaikan Isa Al-Masih Semoga Pasca tahun ini Membawa kebahagiaan Bagi kita semua Bagi teman-teman muslim Yang sedang menjalankan Ibadah puasa Saya ucapkan Selamat menjalankan Ibadah puasa Semoga amal Ibadah puasa kita Di tahun 2023 ini Diterima oleh Allah SWT Dan mendapat banyak berkah Amin Amin Ini saya tanya Sama kakaknya tadi Belum mulai Ini juga Masih sepi Sobat Itu ada Anunya Masih prepare Prepare Sobat Nah ini Ini jadwal Prapaskah Dan Pekan Suci Ternyata Ya saya memang Saya gak tau ya Tata caranya Pasca Cuman saya tau Rame-rame nya Kalau Pasca itu Di umat katolik Belum mulai ya kak Minta izin geliput Ini sobat Aku kalau di Malang Biasanya suka Ngobrol sama Biara bati yang lewat Saatnya di Malang itu Sering selimoran Para biara wati Sobat Nah ini Kalau ini Gereja Betani Parkirnya di belakang sana Sepi ya Saya tadi Parkirnya di Agak di belakang sana Ya sobat ya Cuman Sayang parkirannya Kok gak ada yang jaga Tapi mudah-mudahan aman Alhamdulillah Aku Parkirnya tepat Di samping motornya Bu Antonius Karena saya perhatikan Saya pegang Motornya di kunci Yaudah Tak kunci aja lah Cari aman Nah ini ya Gerja katoliknya ya Kalau saya Bisa diizinkan masuk Ya syukur Alhamdulillah ya Nah di belakang juga Prepare Persiapan Acara dramanya Sebenarnya ini udah lama loh Sobat Makanya saya kok pernah Lihat Kok ada itu Pada usung-usung salib Nah itu Saya parkir di sebelah situ Ini parkir khusus Gereja katolik Maaf ya Saya Posisi jalan ya Sobat Seperti yang Sobat lihat Di situ ada Dua salib Di situ nanti ada Puncak dramanya Nanti keluarnya dari sini Atau dari depan ya Tapi kayaknya dari depan deh Dari sini gak mungkin Ini pintu belakang Nah Ya Posisi pintu belakang Gereja katolik Aduh Agak Agak pedul Nah ini Parkiran gereja Mungkin ini namanya Gereja pantatitasnya ya Oh iya Dari itu Gak kelihatan Sudah 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 mulai ya ke acaranya Kak Pas jam 6 Pas jam 6 Oh aku baru tahu Di belakangnya ada gereja lagi Bukan Sambungannya gereja Gitu ya Mulai sobat Ini sobat nanami acaranya ya Seperti yang anda lihat Ya gak salah sih persiapannya Sejak lama ya Karena Supaya hasilnya maklumah sobat Ternyata ini GKJW sobat Bukan gereja pantai kosta Sekali lagi buat Rekan-rekan Umat Nasrani Yang merayakan Pasca Siap-siapkan Selamat pasca ya Terima kasih Oke kita kembali ke Gerja Katolik Terima kasih Terima kasih selamat menikmati kita coba disini ya sobatnya nah seperti ini ya halaman bagian pintu samping gerejanya nah ini sudah persiapan gak ada biar rawatinya ya nah ini seperti ini ya kok pastor sama biar rawatinya belum datang ya seperti ini ya permisi kak minta izinnya liput ya ini sandanya harus dilepas gak ya alas kakinya alas kakinya harus dilepas gak oh sama kayak masjid berarti ya gak saya di luar aja bikin ngasih kan dramanya kak iya ikutin ya sobat bu Antonnya sudah datang belum ya nah ini gereja dari depan nasya Allah oke belum mulai ya sobat kalau gereja GKJW tadi sudah mulai ini ada kursi roda untuk membantu jamaah yang apa sakit ini area sini nah ini prip-prip kakak-kakaknya semoga acara yang sukses ya ini jadwalnya ya tadi hari Jumat Agung 7 April nanti dimana pukul 3 sore pukul 15 sobat Nisya Barat ini aku gak bisa kesini sobat soalnya saya juga ada acara buka puasa bersama tapi hari ini dimulai visualisasi jalan salib 28 oke ini saatnya oke kita tunggu aja ya sobat ya lihatlah lihatlah raja-raja apa apakah dia raja kalian lihat nah ini mulai bisa menjalani peneksaan Yesus disini dicambut ha a i e a mi se a di 2 u u u e si u si u en w u aos Jika kembali seorang kerajaan, salah seorang kerajaan. Teruskan diri. Terima kasih. Tidak tega juga ini. Tapi ini cerita sejarah langka. Teruskan diri. Teruskan diri. Teruskan diri. Teruskan diri dan men реal. Teruskan diri. Hai ah 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 sekali ya naikkan naikkan begitu nah masak ini ayo saya akan diri sendiri mencoba dihati dicambung pertubi-tubi tentara romawi ya menurut para ibu sampai matikan air mata tidak hanya dalam acara ja maka selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini selain diikat, telapak tangannya di paku, sobat. Terima kasih. 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 Halo sobat, demikianlah ya visualisasi jalan salib dalam rangka Jumat Agung peringatan wafatnya Isa Almasih dengan demikian berakhirlah sudah liputan saya disini semoga video ini memberikan huburan yang bermanfaat buat sobat youtube semua buat rekan-rekan yang merayakan maska saya ucapkan salam pakai ya oke sekian dulu perjumpaan kita thanks for watching, see you on next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh